Pemirsa sejumlah relawan kemanusiaan Kabupaten Jember menggelar acara Cukur Rambut Gratis untuk pesertanya yakni para kaum duafa dan juga anak yatim piatu. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu orang-orang yang kurang mampu di tengah pandemi saat ini. Kegiatan Cukur Rambut ini diharapkan dapat membantu para kaum duafa untuk sekedar menata diri. Sebab meskipun merapikan rambut dirasa hal sepele, namun sangat penting bagi mereka yang membutuhkan. Kegiatan itu merupakan kegiatan murni kemanusiaan untuk para kaum duafa. Kegiatan itu juga banyak diikuti oleh para kaum duafa, yakni yatim piatu dan juga penghafal Al-Quran. Kegiatan saat ini, ini kita berusaha untuk memuliakan adik-adik yatim yang saat ini sedang disaksikan adalah adik-adik yatim kita undang ke barbershop, di mana notabene-nya mereka selama ini potong rambut, mungkin di angka 10 ribu atau 15 ribu ke bawah, kita ajak beliaunya untuk bisa di angka yang 40 ribu ke atas, biar tahu rasanya betapa nikmatnya berada di barbershop, tapi saat ini gratis. Semua dari aksi cepat tanggap dan bekerjasama dengan yang ada di sini, barbershop karisma, kita berusaha untuk memberikan fasilitas gratis kepada adik-adik anak yatim, yaitu, seperti itu. Ada sekitar 40 anak yatim dan penghafal Quran yang ikut serta dalam kegiatan itu. Bahkan mereka diberi fasilitas istimewa, selain rambutnya dirapikan, para peserta kegiatan itu juga mendapat sembako untuk dibawa pulang. Diharapkan kegiatan sosial semacam itu dapat ditiru oleh para komunitas lainnya. Daripada menggelar acara yang tidak bermanfaat, lebih baik dialihkan dengan cara sosial semacam itu, untuk kepentingan bersama. Ya, inisiatif daripada teman-teman masyarakat ini memang kita harus sambut baik ya, karena sangat bermanfaat banget, terutama untuk mereka-mereka yang memang terdampak menjadi kesulitan ekonomi, ya sudah sepantasnya kita-kita ini yang punya kepedulian, juga paling tidak ya mengurangi bebannya ya. Kebetulan kita bergerak di bisnis pelayanan pangkas rambut, ya dengan sangat senang hati kita memberikan waktu kita yang luang ini juga untuk melayani mereka-mereka yang memang sangat mudah diberikan.